Jelang Piala FF kan ada beberapa pemain coach yang dipanggil ya, kalau gak salah saya Rulutrisna Fadila sama Andi Setio. Ada pesan gak sih coach untuk mereka mungkin untuk menjaga kondisi agar nanti kembali ke tim? Ya yang pasti saya pesan sama mereka konsentrasi aja buat tim LAS ya, kemudahan dia bisa memberikan kontribusi yang positif buat tim LAS. Dan pasti agar mereka bisa kembali ke klub dengan tetap sehat dan bukan, dan mereka juga harus menjaga kondisinya agar tetap fit dan tetap sehat. Oke coach, selalu kan Dimas Derajat sempat mau dipanggil coach, terus tiba-tiba tidak jadi dipanggil. Mungkin ada komentar dari coach dulu bagaimana coach? Ya sangat disahankan sekali bahwa Dimas sekarang lagi on fire ya, lagi bagus-bagusnya dan saya pikir Dimas juga sangat membutuhkan tenaga Dimas. Begitu juga klub. Tapi apa boleh buat, sekarang Dimas lagi cedera dan lagi tahap pemulihan. Mudah-mudahan segera kembali pit dan bisa membela tim LAS atau klub. Oke banyak netizen dan pencerita tim LAS Indonesia yang penasaran coach, ada apa sih dengan Mas Dimas Derajat mungkin kabarnya atau cedera? Ya, dokter yang lebih tahu sepanah apa tingkat sederanya, tapi yang pasti sekarang lagi pemulihan. Mudah-mudahan kita doakan segera pemulihan. Tahir coach, kalau pemulihannya berapa lama kira-kira coach? Ini lagi, dokter yang lebih tahu ya, dokter yang berkomentian untuk menyampaikan tentang kondisi Dimas yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.